Intro Assalamualaikum Sahabat semua, kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang Sheikh Ibrahim Al-Khawas dan hidangan dari langit Ibrahim Al-Khawas adalah seorang wali Allah yang terkenal keramat dan dimakbulkan segala doanya oleh Tuhan Ia pernah menceritakan suatu peristiwa yang pernah dialaminya Aku keluar menjiarahi Makkah tanpa kendaraan dan kapilah Pada suatu kali, tiba-tiba aku berhadapan dengan seorang pendeta Nasrani, tutur Ibrahim Si pendeta berkata Wahai Rahi Muslim, bolehkah aku bersahabat denganmu? Ibrahim segera menjawab Ya, aku tak akan menghalangi gandakmu itu Maka berjalannya Ibrahim bersama dengannya selama tiga hari tanpa meminta makanan Sehingga pendeta itu menyatakan rasa laparnya Dia adalah ingin aku memberitakan kepadamu bahwa aku telah menderita kelaparan Karena itu berilah aku sesuatu makanan yang ada padamu Kata si pendeta Mendengar permintaan rahib itu Ibrahim pun bermohon kepada Allah dengan berkata Wahai Tuhanku, pemimpinku, pemerintahku Janganlah engkau memalukan aku dihadapan seteru engkau ini Belumpun habis Ibrahim berdoa Tiba-tiba turunlah setalam hidangan dari langit Berisi dua kuping roti, air minuman, daging masak, dan kurma Maka mereka makan dan minum bersama dengan senang sekali Sesudah itu, mereka meneruskan perjalanan Setelah tiga hari tanpa makanan dan minuman Maka di kalapagi, Ibrahim pun berkata kepada pendeta itu Hai pendeta Nasrani, berikanlah sesuatu makanan yang ada padamu Pendeta itu pun berdoa Tiba-tiba turun setalam hidangan dari langit Seperti yang diturunkan dulu Melihat hal itu, Ibrahim berkata Demi kemuliaan dan ketinggian Allah Ia adalah aku makan sehingga engkau memberitahukan hal ini kepadaku Si pendeta menjawab Hai Ibrahim, tatkala aku bersahabat denganmu Maka jatuhlah marifat atau pengenalan engkau kepadaku Lalu aku memeluk agamamu Sesungguhnya, aku membuang-buang masa di dalam kesesatan Dan sekarang aku telah mendekati Allah dan berpegang kepadanya Dengan kemuliaanmu, tiadalah dia memalukan aku Maka terjadilah kejadian yang engkau lihat sekarang ini Aku telah mengucapkan seperti ucapanmu Yaitu dua kelima syahadah Ibrahim bersuka cita mendengar jawaban pendeta itu Kemudian mereka pun meneruskan perjalanan Sehingga sampai kemukah yang mulia Setelah mengerjakan haji Mereka tinggal selama tiga hari lagi di tanah suci Suatu ketika, pendeta itu tiada kelihatan olehku Lalu aku mencarinya di masjidil haram Tiba-tiba aku mendapati dia sedang sholat di sisi kaabah Tutur Ibrahim Setelah selesai sholat, pendeta itu berkata Hai Ibrahim, sesungguhnya telah hampir perjumpaanku dengan Allah Maka perihalalah persahabatan dan persaudaraanku denganmu Baru saja berkata demikian Tiba-tiba pendeta itu mengembuskan nafasnya yang terakhir Aku sangat sedih dengan kepergiannya Aku segera menguruskan pemandian Kapan dan pengoborannya Malam harinya Aku bermimpi melihat pendeta itu Dalam keadaan yang begitu gagah sekali Tubuhnya dihiasi dengan pakaian sutera yang indah Kata Ibrahim Ia pun bertanya Bukankah engkau ini sahabatku Apakah yang telah dilakukan Allah terhadapmu Pendeta itu menjawab Aku berjumpa Allah dengan dosa yang banyak Tetapi dimaafkan dan diampunkannya Semua itu karena aku bersangka baik atau husnujuan kepadanya Dan dia menjadikan aku bersahabat dengan engkau di dunia Dan berdekatan denganmu di akhirat Terima kasih sudah mampir Semoga bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!